Coba bayangkan, jika kita secara ajaib terbangun sebagai versi diri kita yang lebih kuat dan tangguh. Apa yang akan kita lakukan secara berbeda? Apa yang akan kita lakukan jika kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan bangkit dari segala kegagalan? Yang pasti ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih berani dalam mengambil kesempatan. Kabar baiknya, kita semua bisa menjadi lebih kuat dari yang kita kira. Welcome to Creator's Mind. Menurut James Zemzo, kita semua tanpa terkecuali sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kita kira. Memang selalu ada kondisi atau situasi yang membuat kita meremehkan diri sendiri. Dan satu hal yang cenderung sering diremehkan adalah kemampuan kita dalam mengatasi peristiwa yang negatif. Kita sering terpuruk ketika menghadapi situasi yang buruk. Kita berasa tidak ada jalan keluar dan hidup ini sudah seperti tidak ada lagi tujuan. Kita tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan dalam kondisi ini. Padahal kenyataannya selalu tidak selama itu. Sebagai contoh, sebelumnya mungkin kita tidak dapat membayangkan sedangkan dapat melewati masa putus cinta pertama kita atau kematian orang yang kita sangat kasihi. Namun, lihatlah diri kita sekarang. Menjalani kehidupan seperti biasanya. Respon emosi kita seringkali tidak se-intens apa yang dibayangkan. Hal ini dapat terjadi karena otak selalu mencoba untuk meminimalkan dampak negatif dari peristiwa buruk yang kita alami. Menurut psikolog Timothy Wilson, otak kita akan selalu berusaha merasionalkan kejadian buruk tersebut. Kita mungkin menafsirkan kembali peristiwa buruk dengan cara yang membuatnya tampak lebih dapat diprediksi atau tak terhindarkan. Ketika peristiwa tampak lebih dapat diprediksi dan tak terhindarkan, hal ini mengurangi kekuatan emosionalnya. Wilson juga menyebut proses ini sebagai psychological immune system. Di mana, seperti kerja imun badan, otak akan mengidentifikasi ancaman dan berusaha menemukan cara untuk menetralisir ancaman tersebut. Jadi, jika kita memiliki kemampuan untuk membuat diri merasa lebih baik tentang kejadian yang negatif, mengapa kita begitu buruk dalam memprediksi respon tersebut? Menurut Jen, hal ini dapat terjadi karena ketika menghadapi peristiwa yang buruk, kita sering hanya memikirkan tentang kejadian buruk tersebut terus-menerus dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi perasaan kita. Kita mungkin akan merasa buruk ketika tidak mendapatkan promosi dalam pekerjaan. Tetapi, kita mungkin nggak akan merasa buruk selama itu, selama yang kita pikirkan. Karena, tidak mendapatkan promosi bukanlah satu-satunya hal yang akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita di masa depan. Kedepannya, kita akan bertemu dengan keluarga tercinta atau melakukan kegiatan lain yang menyenangkan bersama dengan teman. Kita memiliki banyak hal lain yang terjadi dalam hidup yang akan mempengaruhi perasaan kita secara positif. Kita memiliki kemampuan untuk selalu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Jadi, jangan terlalu fokus terhadap hal yang negatif. Mulailah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sadarilah bahwa satu kejadian buruk bukan berarti kehidupan kita akan selalu menjadi buruk. Kita semua memiliki kekuatan super yang tersembunyi. Dan itu bukanlah sihir. Kita benar-benar lebih kuat dari yang kita kira. Kita adalah pribadi yang positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba! Selamat menikmati!